Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesan Pangarep batal maju sebagai calon wakil Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya tertawa pendek merespon singkat batalnya Sang Putra Bungsu mendampingi Ahmad Lutfi, Jumat, 23 Agustus 2024. Menurut Presiden hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaesan. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan Pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan ditilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di Parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi persentase dalam rentang 6,5 persen hingga 10 persen yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilik tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaesan tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK tersebut, suami Irina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaesan juga mengurus dua surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!